Berperawakan besar dan gagah. Sapi jenis simental yang merupakan ternak kurban Presiden Joko Widodo sampai di Masjid Raya Takwa Palembang, Kamis Petar. Sapi berbebot tak kurang 1,3 ton. Harganya sekitar 90 juta rupiah. Sapi dibeli dan dikirim dari peternakan Talangjering Banyu Asin, Sumatera Selatan. Rencananya, sapi akan disembeli hari Sabtu pagi. Merupakan kurban dari orang nomor 1 Indonesia, penampilannya juga lebih mencolok dibanding ternak kurban lain yang ada. Sejak tiba, sapi Presiden pun menarik perhatian warga. Ternak kurban Presiden juga tiba di Surabaya, Jawa Timur, Kamis sore. Bebotnya tak kalah jumbo, yaitu sekitar 1,1 ton. Namun berbeda dengan di Sumatera Selatan, sapi kurban untuk dibagikan di kota pahlawan berjenis Brahman. Asalnya dari peternakan di Gresik, Jawa Timur. Sapi kurban Presiden memang disesuaikan dengan jenis yang banyak disuka dan dikembangkan di masing-masing daerah tujuan. Setelah diserahkan ke Panitia Kurban Masjid Nasional Al-Akbar, sapi langsung dibersihkan. Bersama ternak kurban dari sejumlah pejabat setempat, sapi kurban dari Presiden akan disembeli pada hari Sabtu atau sehari setelah perayaan Idul Adha. Persiapan jelang penyembelihan hewan kurban juga sudah berlangsung sejak Kamis petang di Masjid Istiqlal, Jakarta. Termasuk yang akan dipotong di sini, ternak kurban dari Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala. Waktu penyembelihan, yaitu pada Jumat sore di RPH dekat masjid. Ini merupakan sapi yang akan dikurbankan oleh Presiden Jokowi Dodo. Ini merupakan sapi lokal dengan jenis ongol dan berat 1,5 ton. Sementara yang ada di sebelah kiri saya, ini merupakan sapi yang akan dikurbankan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dengan jenis sapi yang sama dengan berat 1,3 ton. Daging kurban dari Istiqlal akan langsung didistribusikan Jumat malam. Berdasarkan survei dan sejumlah pertimbangan, Panitia telah menetapkan prioritas penerimanya adalah warga yang tinggal di sekitar masjid. Di antaranya warga Kelurahan Gambir, Sawah Besar, dan Kemayoran Jakarta Pusat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.